Hai co-friend, disini diketahui Y sama dengan sin 1 per 4P minus 2X, diminta menentukan Y aksen. Jika kita memiliki bentuk fungsi Y sama dengan sin AX ditambah dengan B, maka untuk mencari turunan fungsinya, Y aksennya akan kita rumuskan menjadi A dikali cos AX ditambah B. Jadi disini untuk Y sama dengan sin, kita tuliskan minus 2X ditambah 1 per 4P, maka Y aksennya ini sama dengan berarti ini berarti A-nya adalah minus 2, ini menjadi minus 2 sin menjadi cos dari minus 2X ditambah 1 per 4P, atau dituliskan Y aksen minus 2 cos 1 per 4P minus 2X. Jadi kalau kita lihat disini, dalam pilihan yang sesuai adalah minus 2 cos 1 per 4P minus 2X adalah yang di pilihan D. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.